Pakar Rusia mengatakan, F-35 tanpa dukungan dalam jarak dekat dapat dikalahkan bahkan dengan MIG-21. Apakah ini benar? Mari kita bongkar. Jet tempur F-35 generasi kelima Amerika yang banyak digembar-gemborkan sangat buruk, sehingga akan menjadi bebek duduk bahkan untuk MIG-21 Rusia, yang dirancang pada tahun 1950-an, kata insinyur kedirgantaraan terkenal AS PR Spray, mengatakan kepada media Rusia. F-35 sangat buruk sehingga benar-benar tidak ada harapan, ketika diadu dengan pesawat modern. Faktanya, itu akan tercabik-cabik bahkan oleh MIG-21 kuno, kata Spray kepada RT, memomentari laporan ahli baru-baru ini, yang menolak pernyataan tersebut. Proyek F-35 sebagai kegagalan total. Lockheed Martin F-35 Lightning II, yang digambarkan oleh media AS sebagai pesawat emas murni, karena harganya yang selangit, akan mendapati dirinya tidak berdaya, dalam pertempuran udara dengan jet generasi keempat Rusia, yakni Su-27 dan MIG-29, kata Pierre Spray. Su-27 dan bahkan MIG-29 memiliki ruang sayap yang lebih besar, mesin yang lebih bertenaga, dan membawa lebih banyak senjata udara ke udara dan udara ke darat. Itulah mengapa F-35 sama sekali tidak berdaya melawan keduanya, karena ketika Anda menghadapi pesawat yang lebih bermanufar, berakselerasi lebih cepat, dan dipersenjatai dengan lebih baik, maka Anda berada dalam masalah, tambahnya. Hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang pesawat tempur seperti Pierre Spray. Dia adalah CO-designer Jet F-16 Falcon, dan penghancur Teng A-10 Wartok, dua pesawat paling sukses di Angkatan Udara AS. Dalam sebuah laporan berjudul, Thunder Without Lightning, High Cost and Limited Benefit Development Program of F-35, dan dirilis oleh organisasi Nirlaba AS National Security Network, analis Bill French menulis bahwa, menurut parameter teknis, F-35 adalah, kalah dari pesawat tempur generasi keempat MiG-29 dan Su-27, yang dikembangkan oleh Angkatan Udara Rusia dan digunakan di seluruh dunia. F-35 secara signifikan lebih rendah daripada Su-27 dan MiG-29 Rusia, dalam hal pemuatan sayap, pengecualian F-35C, percepatan dan rasio dorong berat, rasio dorong terhadap berat pesawat, kata analis. Selain itu, semua F-35 memiliki kecepatan maksimum yang jauh lebih rendah, dibandingkan dengan pesawat Soviet. Tuan Frens juga menulis bahwa dalam simulasi pertempuran udara, hasilnya menghasilkan gambaran yang lebih suram. Menurutnya, terlepas dari keunggulan F-35 dalam hal teknologi siluman dan avionik, jika dibandingkan dengan Su-27 dan MiG-29, rasio kerugian diperkirakan 3 banding 1. Artinya, untuk setiap Su-27 atau MiG-29 yang hancur, akan ada 3 F-35 yang hancur. Laporan itu mengatakan bahwa F-35 hanya sedikit lebih baik daripada jet veteran F-16 dan F-18. Peluang MiG-21 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959, menjadikannya jet tempur generasi kedua atau ketiga, masuk ke posisi di mana ia dapat menghadapi F-35 generasi kelima, membuatnya sangat tidak mungkin. MiG-21 memiliki kemampuan dogfighting yang lebih baik. Tapi, F-35 memiliki AMRAAM yang seharusnya dengan mudah menangani tembakan Boresight. F-35 juga memiliki, mata, yang lebih baik dengan radar dan sistem DAS, yang jauh melebihi apapun yang dipasang pada MiG-21. Jadi, F-35 secara inherent memiliki posisi intel yang lebih baik, bahkan sebelum kita mempertimbangkan kekuatan yang akan mendukung F-35 VS MiG-21. Ini termasuk AWAC, berbagi data intel dari jet sekutu lainnya, dan info satelit yang lebih baik untuk boot. Sebagian besar, atau semua negara yang menerbangkan MiG-21 tidak memiliki akses ke kemampuan ini, dan mereka akan mengandalkan radar berbasis darat, yang dapat dipalsukan atau dicegat dengan mudah. Jadi, bahkan dengan pilot hebat yang menerbangkan MiG-21, sulit untuk dilihat di mana peluangnya sangat tinggi untuk menembak jatuh F-35. Dalam jangkauan visual di siang hari saja, dalam pertarungan senjata saja, F-35 bisa dikalahkan oleh MiG-21. MiG berakselerasi lebih cepat dan lebih cepat, jika pilot F-35 kurang cerdas, dia dapat menemukan senjata rendah dan lambat, hanya dalam keadaan energi rendah sendiri di posisi itu. Itulah mengapa, mereka tidak masuk ke jangkauan senjata secara visual di siang hari, sendirian. Dalam, pertarungan yang adil, dengan kedua pesawat memiliki medan permainan yang sama, kecil kemungkinan MiG-21 memiliki peluang untuk melawan F-35. Meskipun, MiG-21 bahkan tidak akan mengharapkan ancaman, mungkin seperti anjing laut melawan hiu putih di lautan terbuka. MiG-21 akan memiliki lebih banyak peluang, tetapi mungkin masih belum cukup untuk bertahan, dalam jangkauan visual. Lagi pula, dengan semua sistem yang digunakan, tampaknya tidak mungkin Bison bisa bertahan. MiG-21 bisa menembak jatuh F-35. MiG-21 dipersenjatai dengan senjata dan setidaknya rudal pencari panas, meskipun beberapa peningkatan memiliki kemampuan untuk menembakkan R-77, kadang-kadang disebut AMRAAM Ski. Sementara F-35 akan memiliki semua kelebihan, dan akan lebih cenderung untuk menang kadang-kadang lebih baik beruntung daripada baik. Pesawat Rusia cenderung lebih kuat dan dapat menyerap penanganan yang kasar. Pesawat-pesawat Amerika yang lebih canggih mungkin membutuhkan lebih banyak perawatan. Pesawat tempur Rusia unggul dalam manuver udara, mereka memeras ide dorong vektor dan desain sayap khusus, sementara jet tempur Amerika yang terbaik di dunia dalam hal avionik canggih, komputasi penerbangan, siluman, dan lainnya. Pesawat Amerika lebih mudah dirawat dengan sistem pendukung yang berfungsi kuat di belakangnya. Sedangkan suku cadang Rusia saat ini menjadi masalah besar, karena tulang punggung industri agak gelisah, dan tidak pasti setelah runtuhnya Uni Soviet. Pesawat tempur Rusia bisa dibilang memiliki kemampuan penyerangan yang lebih baik, sebagai dogfight dalam pertempuran BVR, atau dominasi udara di ketinggian yang lebih tinggi. Sementara pesawat Amerika memiliki keunggulan yang berbeda dalam pertahanan atau peperangan balasan, dan seringkali muatan senjata yang lebih baik. Pesawat AS memang memiliki lebih banyak amunisi untuk dibawa ke pertarungan. Jet Amerika lebih ringan dibandingkan dengan kerajinan Soviet. Rangka udara berat memang ada harganya. Para ahli terkejut melihat lembaran baja tebal terpaku pada mix, yang membelot atau ditangkap dari tahun 60-an-80-an. Operasi pesawat tempur Amerika relatif rumit dibandingkan bagian lawan Rusia. Artinya pilot Amerika harus bekerja lebih keras untuk melakukan hal yang sama. Tapi itu berubah. Pesawat-pesawat Amerika secara teknis dan kualitatif, mungkin tampak memiliki keunggulan sebagai paket teknis yang unggul. Sementara pesawat Rusia tampaknya memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, ketahanan dan yang paling penting, manuver terbang. Terima kasih telah menonton!